Sebuah video dengan narasi keluhan pengendara motor listrik yang tengah turing dari Jakarta ke Bali, melewati Malang, viral di media sosial. Para pengendara motor listrik tersebut mengeluh karena tidak diperbolehkan mengisi daya listrik di kantor PLNUP 3 Malang. Video itu pertama kali dibagikan oleh pemilik akun Instagram at Riza.ardiana. Video viral itu kemudian dibagikan ulang oleh akun Instagram at Malang Raya garis bawah info. Dalam video berdurasi 17 detik itu menjelaskan jika dia dan beberapa pengendara lain yang tengah turing menggunakan motor listrik kehabisan baterai, namun tidak diperbolehkan mengecas di kantor UP 3 Malang. Kita dalam perjalanan turing bawa motor listrik dari Jakarta ke Bali di UP 3 Malang, kita kehabisan baterai, tidak boleh ngecas di sini. Dan harus diarahkan ke rampal, gak boleh di sini, kata perekam. Unggahan tersebut pun mendapat respon langsung dari PT PLNUP 3 Malang. Mereka merespon melalui sebuah komentar di akun tersebut. Menanggapi keluhan akun at Riza.ardiana yang disampaikan melalui media sosial Instagram tanggal 15 November 2023, PLN menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami, tulis ofisial akun at PLNUP 3 Malang. Kali ini kita mampir ke PLNUP 3 Malang. Kita mau coba ngecharge motor listrik SMAP ini sebelum melanjutkan perjalanan ke Bali. PLN sudah jadi seperti rumah buat motor listrik. Yuk, pakai motor listrik buatan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.